Jangan samaratakan dan jangan anggap dukun itu hanya ada dua. Karena dukun adalah penyebutan. Di zaman dulu setiap orang yang mempelajari imu penyembuhan tradisional, orang lain melabelnya dukun. Jadi ketika Marcel ini mengatakan dukun itu hanya ada dua, kalau bukan penipu, cabul, itu salah. Baru di sini, di siar langsung ini juga saya baru mendengar bagaimana pesulap merah ini bicaranya sangat rendah hati. Mungkin karena berdekatan dengan dindak diri Suleman. Terpana saya dengan cara dia ngomong. Yang kemarin saya lihat dia berbicara memang kelihatan sombong, tapi di sini saya terpana melihatnya. Makanya tergugas saya ingin membuat video sekarang ini. Saya menyelamatkan Gus Nur dengan almarhum ayahnya ketika tampil debus di Taman Remaja Surabaya pada tahun 90-an. Jadi ketika itu, ketika almarhum ayahnya Gus Nur dan Gus Nur tampil main debus, datanglah puluhan orang yang memang ingin membuat perkara sama dia. Dan ternyata yang datang itu adalah mantan-mantan muridnya. Mantan-mantan muridnya yang kecewa dengan dia, karena selama ini muridnya itu percaya sekali bahwa almarhum itu mempunyai kesaktian. Tapi ternyata semuanya itu hanya trik. Sehingga mereka yang datang itu ingin membunuh almarhum. Dan bahkan Gus Nur ini. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di-subscribe channel saya ini, dan di-klik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seperti kemarin, dalam video saya kemarin, membahas tentang pesulap merah, Samsudin, tapi fokus saya tidak begitu ada kepada Samsudin. sahabat, lihat aja videonya. Di video saya kemarin itu. Seperti yang saya katakan, di saat terjadi keributan antara pesulap merah dengan Samsudin, itu saya lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan acara untuk pernikahan anak saya. Dan juga, padahal tanggal 29 Juli, saya juga ke Malaysia. Karena tanggal 31-nya saya mengajar di Malaysia. Baru balik, balik tanggal 2. Dan setelah tanggal 2 itu juga sibuk mempersiapkan pernikahan anak saya. karena pernikahnya pada tanggal 7. Otomatis, acara pernikahan itu memang bagi setiap orang tua adalah acara yang sangat menikah waktu. Sehingga, saya tidak ada melihat, tidak begitu melihat media sosial, Youtube, segala macam. TikTok atau apapun. Karena memang fokus kepada persiapan pernikahan anak saya. Dan barusan dan sekarang ini, kebetulan saya menonton siaran langsung dari channel Cumi-Cumi. Ada kebetulan dinda saya, kesulap merah dan dinda dari Sulaiman dalam siaran langsung itu soal Gus Samsudin. jadi sebagian tadi saya sudah tonton bahwasannya ternyata ternyata dinda dari Sulaiman ini juga telah menasihati Samsudin ini melalui channelnya. Dan dari tontonan ini saya lihat saya dengar seperti dinda dari Sulaiman Sulaiman mengatakan bukannya akhirnya dengan nasihat lembut Samsudin menjadi apa tawadu malah bertambah sombong. Nah, kalau saya tahu sebelum-sebelumnya dinda dari Sulaiman ikut menasihati dia maka tanpa ada pengaduan dari orang lain saya juga akan membahas Samsudin ini. Karena seperti kata video saya sebelumnya dan juga video-video saya sebelumnya yang membahas tentang pengobatan Nisih Nampi tentang Ujang Bustomi tentang Kiprana Lewu tentang siapapun itu karena ada pengaduan orang pada saya. Terutama pengaduan yang ada melalui komentar di Youtube saya. Ketika orang mengadu itu artinya orang itu kan meminta pendapat saya atas kebenaran apa yang dia adukan. Begitu juga soal uang goib. Uang goib itu berawal dari orang mengadu pada saya. Sehingga akhirnya saya bahas soal uang goib. Nah, sebagaimana video saya sebelumnya juga saya katakan hal apapun yang baik itu saya mendukung. bahkan kepada pesulap merah pun saya katakan saya mendukung. Walau ada sesuatu nasihat saya buat Marcel ini di video saya kemarin silahkan ditonton di video yang ini silahkan ditonton. Dan di pembicaraan live ini pesulap merah dan dinda dari Sulaiman ini ternyata mereka berdua hanya menginginkan agar Samsudin ini minta maaf saja. Minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Perkara yang sangat mudah sebenarnya dilakukan ketika kita tahu diri. Kita mengerti bahwasannya kita memang salah. Nah, begini saya akan bercerita. Dulu kan pernah saya bercerita bahkan ada dalam konten video saya tentang Gus Nur saya pernah mengatakan bahwasannya saya menyelamatkan Gus Nur dengan almarhum ayahnya ketika tampil debus di Taman Remaja Surabaya pada tahun 90-an. Jadi ketika itu ketika almarhum ayahnya Gus Nur dan Gus Nur tampil main debus datanglah puluhan orang yang memang ingin membuat perkara sama dia dan ternyata yang datang itu adalah mantan-mantan muridnya. Mantan-mantan muridnya yang kecewa dengan dia karena selama ini muridnya itu percaya sekali bahwa almarhum itu mempunyai kesaktian tapi ternyata semuanya itu hanya trik sehingga mereka yang datang itu ingin membunuh almarhum dan bahkan Gus Nur ini. Kebetulan saya ada di sana dan akhirnya saya turun tangan bagaimana supaya keributan tidak terjadi. Alhamdulillah dengan menemui orang-orang itu sehingga tidak terjadi keributan. Padahal mereka-mereka itu betul-betul sudah berbicara yang kasar berteriak ada sebagian yang mulutnya berbau minuman keras nah itu saya datangi pada saat itu saya katakan karena saya ada di sini kamu kenal saya saya juga kenal dia jika kamu bikin keributan di sini maka kamu berurusan dengan saya saya katakan begitu ketika itu pada puluhan orang itu dan akhirnya dia minta maaf dan saya juga sampaikan selagi saya ada di sini maka saya ingin suasana di sini aman kecuali saya tidak ada terserah kalian mau berbuat apa saja itu yang saya lakukan nah bagaimana dengan perkara Samsudin ini Samsudin bagi orang-orang seperti kami atau juga para pesulap itu pasti memahami memahami sangat bahwasannya begitu banyak trik yang kamu pakai begitu banyak itu trik-trik trik-trik masa lalu trik-trik yang zaman dulu itu telah dilakukan pada tahun sulang puluhan oleh para paranormal tahun sulang puluhan oleh para para dukun tahun sulang puluhan oleh para ahli-ahli debus tahun sulang puluhan bedanya ahli debus menjadikan untuk pertunjukan jadi sebagian permainan debus itu memakai trik dan sebagian tidak tapi itu kenyataannya dan ketika trik-trik itu yang sudah terbongkar dan ketika waktu mantan murid-muridnya almarhum dari ayahnya Gus Nur ini sudah diketahui mereka tidak terima karena mereka sudah berkuasa sudah begini sudah begitu dan akhli tahu bahwa ternyata kepandainya selama ini kebanyakan trik mereka kecewa dan marah nah kemarahannya itu hampir membuat mereka kalap dan ingin membunuh ada puluhan untung saya ada di sana ketika itu dan kembali tentang Samsudin ini dindah dari Sulaiman dan pesulap merah hanya menginginkan dia minta maaf saja ke masyarakat dan dia katakan kami setuju dengan pakaiannya yang mencirikan pakaian Islam tapi tolong perbuatannya itu jangan untuk melakukan hal-hal yang 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 mendustai jadi demikian sahabat andai andai saya tidak sibuk kemarin andai saya melihat kegaduhan antara pesulap merah dengan Samsudin andai saya melihat dinda dari Sulaiman ini juga ikut menasihati maka saya pasti akan membuat video khusus tentang Samsudin ini sayangnya sebelum-sebelumnya tidak ada yang mengadu kepada saya tentang Samsudin kalau ada sebagaimana halnya Ujang Bustomi setahun yang lalu saya buat beberapa video sampai lebih dari 17 video untuk menasihatinya bahkan berjilid-jilid saya buat demi apa demi akidah masyarakat kita dan ini juga yang dilakukan oleh dinda dari Sulaiman dan ini juga yang dilakukan oleh pesulap merah ini walau ada yang saya garis bawahi kepada pesulap merah jangan samaratakan dan jangan anggap dukun itu hanya ada dua karena dukun adalah penyebutan di zaman dulu setiap orang yang mempelajari imu penyembuhan tradisional orang lain melabelinya dukun jadi ketika Marcel ini mengatakan dukun itu hanya ada dua kalau bukan penipu cabul itu salah jadi kita harus bisa membedakan antara oknum dan tidak kan itu yang saya sampaikan di video saya kemarin ini nah sekarang saya berbicara untuk Samsudin sudah hilang drama itu karena semakin kesini semakin banyak orang tahu bahkan orang yang selama ini tidak tahu tentang hal-hal trik dan akhirnya tahu kamu bakal bertambah dibully dan tidak ada kesempatan lagi atau semakin besar sesuatu yang membuat kamu semakin malu jangan berpikiran dengan tetap membuat channel seperti akhirnya saya lihat di saat Diri Suleman siaran langsung ini dengan pulak merah saya lihat channelmu ada juga video youtubemu terakhir tentang kamu di apa tapamendam atau apa itu dikubur jangan lagi buat drama banyak orang orang-orang seperti saya itu pasti memahami jangan dibuat semakin bertanjang panjang jujur itu baik dan saya paling anti kepada orang penusta dan saya paling anti kepada orang penipu dan ingat ketika sekali kita berdusta maka kita akan memerlukan ribuan dusta lagi untuk menyelamatkan satu dusta ini jadi ketika di stop saat ini maka itu selesai gara-gara ini secara langsung dinda deri dengan pesulap merah ini akhirnya saya coba melihat sejenak tentang Samsudin dia dengan apa dia di konten siapa dokter Rapa Rikard terus siapa lagi saya lihat juga hal yang salah cara terbaik memperbaikin hal yang salah adalah bukan mencari pembenaran tapi memperbaiki dengan meminta maaf tidak buat lagi strategi strategi yang ini tidak ada gunanya baru di sini di siar langsung ini juga saya baru mendengar bagaimana pesulap merah ini bicaranya sangat rendah hati mungkin karena berdekatan dengan dindak diri Suleman terpana saya dengan cara dia ngomong yang kemarin saya lihat dia berbicara memang kelihatan sombong tapi di sini saya terpanah melihatnya makanya tergugas saya ingin membuat video sekarang ini dia bicara begitu datar lembut ya dalam siaran langsung ini oke sahabat sebagaimana dalam video saya selalu saya katakan bahwasannya ada sangat banyak dukun makanya agama kita melarang kita ke dukun karena ada dari beberapa dukun itu yang memang belajar ilmu pengobatan dengan tujuan benar tapi ada lebih banyak lagi dukun-dukun yang tujuannya menipu jadi mesti bisa dibedakan ada banyak dukun-dukun yang baik yang betul dia tekun untuk ilmu pengobatan dia tekun untuk mengatasi masalah orang banyak saya banyak ketemu orang-orang seperti itu bahkan saya sendiri juga pernah di masa lalu itu dalam banyak perkara saya dibantu oleh orang-orang yang punya kelebihan seperti itu dan orang lain menyebutnya dukun dan kenapa agama kita melarang ke dukun karena dalam agama kita disebutkan ada kebenaran yang disebutkan disebutkan oleh mereka itu tapi juga akan banyak kebohongan dari sebagian mereka itu kenapa kebohongan yang bagaimana karena memang yang datang itu kan tentu orang yang tidak memahami dunia tersebut dunia pendukunan dunia pengobatan oke demikian ya sahabat video saya kali ini kepada Sam Sudin sudahilah drama itu tidak ada gunanya semakin makin panjang kamu akan akan terkena masalah jadinya bisa jadi masalah tidak minta maaf saja bahas pepatah orang binang tersesat kita di ujung jalan berhenti dulu kita kembali ke pangkal jalan dan kita perbaiki artinya kita melakukan kesalahan kita akui kesalahan kita dan kita kembali melangkah dengan cara-cara baru tentu saja dengan cara-cara yang tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan oke sahabat demikian video saya kali ini semoga ada manfaatnya setidak-tidaknya saya terkejut ketika dalam siaran langsung ini Dinda Diri Sulaiman mengatakan bahwasannya dia juga telah menasihati berkali-kali tapi bukannya Sam Sudin itu menjadi semakin rendah hati tapi semakin sombong itu itu kata Dinda Diri Sulaiman tentu saja saya tentu saja saya jadi marah karena Dinda Diri Sulaiman ini Ustaz Diri Sulaiman ini adalah Dinda saya yang dia tadi dia katakan saya menasihati dengan lembut tapi saya belum lihat video video Diri Sulaiman menasihati Sam Sudin itu saya belum lihat karena saya terkejut saja di siaran langsung ini Dinda Diri Sulaiman mengatakan Oke sahabat sekedar meramaikan sekedar mendukung terhadap kebenaran secara tiba-tiba saya buat video ini semoga ada manfaatnya mari tetap kita lakukan kebenaran walaupun itu pahit dan mari seberapapun besarnya peluang kita mendapat kekayaan tapi dengan cara yang salah tinggalkan tinggalkan tidak baik buat anak keturunan kita ya juga tidak baik buat akhirat kita Oke sahabat terima kasih telah menonton silahkan sahabat yang menonton komentar dan beri masukan kepada saya apa yang mau dibahas nanti kita bahas saya selalu di konten saya ketika saya buat video ini video yang seperti ini selalu atas permintaan komentar dari penonton saya baik soal uang goit baik soal ujang bustomi baik soal ninsis nampi baik soal perdukunan kenapa saya lakukan itu karena saya tidak ingin menjatuhkan orang lain tapi ketika ada yang mengadu saya akan memberi keterangan sesuai dengan apa yang saya ketahui sesuai dengan pemahaman saya oke terima kasih salam hormat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati